Intro Shalom Salam kemuliaan Salam revival Sudara tahun ini adalah tahun yang ajaib Harapkan yang besar dari Tuhan Naikkan sebuah Kemampuan Sebuah iman Sebuah pengharapan yang besar Karena tahun ini adalah tahun keajaiban Mari kita belajar dari satu ayat Maliaki 3 ayat 1 Lihat Aku menyuruh utusanku Supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu Akan masuk kebaiknya Malaikat perjanjian yang kamu rindukan Sesungguhnya ia datang Firman Tuhan Semesta Alam Sudara ayat Kunci disini adalah Dengan mendadak Seberapa tahun ini kita bisa fleksibel Dan dengan mendadak Tuhan bisa menyuruh kita Sudara ada banyak orang yang tidak bisa Mendadak disuruh Tidak bisa dengan mendadak Sikap Tidak bisa dengan mendadak Sudara Merespon Mereka butuh waktu Mereka butuh alon-alon Asal kelakon Atau pelan-pelan Sudara Mereka butuh persiapan Dan di tahun yang demikian Dipercepat Tidak bisa lagi Tuhan mencari Tuhan mencari Tentaranya Tuhan mencari Pilar Mempelai Yang dengan mendadak Siap mengikuti Tuhan Sudara Kalau sudara mengikuti pelatihan militer Maka salah satu Sudara Daripada prinsip mereka adalah Dengan mendadak Siap move Sudara mereka harus siap Kemana pun diperintahkan Harus siap Berganti strategi Dan harus siap Sudara Kapan pun dipanggil Sudara Tetapi ada lagi Yang harus dengan mendadak Siapa Seorang dokter Sudara Kalau seorang dokter Berkata Sorry Ada pasien yang gawat Dan dia berkata Sorry Harus persiapan dulu Karena saya sedang jalan-jalan Maka habislah pasiennya Sudara harus dengan mendadak Sudara dia siap Untuk langsung menolong Langsung mengoperasi Bahkan kadang-kadang Yang di tengah jalanan Dia harus siap Untuk melubangi seseorang Harus siap membangkitkan Karena hitungannya adalah detik Sudara dan ada banyak lagi pekerjaan Yang dengan mendadak Dan hari ini persoalannya Seberapa iman kita Dengan sikap Mengikuti Tuhan Ada banyak orang pada waktu Tuhan berkata Urapi Maka dia tidak mengurapi Dan terjadi sesuatu yang fatal Pada waktu Tuhan berkata Stop nak Stop Jangan ada di tempat itu Go Dia tidak merancang Dan terjadi sesuatu Saya sedikit Mengingat apa yang terjadi Beberapa tahun yang lalu Sudara seorang anak Tuhan Tinggal di Padang Dan Tuhan Satu minggu berturut-turut Bahkan tiga minus ha Sudara artinya Tiga hari itu sebelum terjadi gempa Tuhan terus bilang Nak Putari tempatmu Putari tempatmu Urapi Curahkan Anggur Tanda darah Yesus Kasih minyak Sudara dan Tuhan Bicara tidak kepada satu orang Hampir kepada seluruh anak Tuhan Di kota itu Tapi persoalannya Ada yang taat Ada yang tidak Sudara seorang teman saya taat Dan pada waktu gempa itu Melanda Padang Di kanan Kirinya Hancur rata Dengan tanah Hanya dia Rukonya Rumahnya Tetap berdiri Tanpa Satupun Goresan Sudara sesuatu yang Tidak mungkin Karena yang satu Runtuh ke kanan Yang satu Runtuh ke kiri Tanpa mengenak tempatnya Sudara tapi yang satu lagi Sudara pabriknya Hancur Karena dia tidak pernah Melakukannya Dia menunda Dia menunda Dia menunda Dia tidak siap Untuk Sagenli Bergerak Sudara Pabriknya Hancur Suaminya meninggal Anaknya meninggal Dan kita tahu Barusan kita Mengalami gempa Dan ini Belum selesai Saya berharap Sudara tangkap Dengan mendadak Akan ada Lawatan Akan ada Keajaiban Akan ada Berkat Tuhan Akan ada Kesembuhan Akan ada Sesuatu yang Luar biasa Tetapi Juga akan ada Bencana Akan ada Masalah Dan seberapa Kita bisa Menahannya Tergantung Seberapa Kita sikap Dengan Mendadak Sudari Mengikuti Tuhan 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 akan Bergerak Sudari Kalau kita Siap Sudari Mendadak Mengikuti Tuhan Mari Berjaga-jaga Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!